Poin-poin tutupan mahasiswa ini saya sampaikan di sini agar kita sama-sama mengetahui dan tentu saja belajar apa yang menjadi keperkisahan latihan. Saya sudah menyampaikan tutupan mahasiswa ini kepada BPRK, khususnya kepada BIP dan BPRK secara langsung, juga kepada pemerintah pusat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Selamat malam, siap. Saya ingatkan kepada kita semua, saya mewakili untuk kita berbicara berbicara dengan mengadakan selatan dan selanjutnya berbicara di BPRK dan berbicara di tanah sana dengan banyak. Mudah-mudahan akan menjadi semangat lain untuk membuat penjalan dengan agar penjalan bisa lebih baik. Selamat menjalankan mahasiswa ini dengan sepenuh hati, penuh dedikasi, tanggung jawab, dan tentu saja fakta integritas yang sudah dikatakan untuk selalu menjaga diri, integritas yang sudah disambilkan, juga oleh Bidanto Bapak Kedua. Semoga dalam memimpin juga di BPRK Jawa Tengah selalu memberikan kemudahan dan pelancaran kepada Allah SWT. Bapak-Ibu, akhirnya sangat saya hormat, tanggal 24 September 2019 kemarin, Jalan Pahlawan tempatnya di depan Jalan Pahlawan kita ini penuhi hubuan hadiah-hadir mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menyatakan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya. Sebagai bagian dari demokrasi tentu hal itu sangat wajah. Saat saya berkenuh dengan mereka, para hadiah-hadir mahasiswa, mereka memimpinkan pesan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, juga kepada DPRK, terhadir mahasiswa strategis, dan dalam kesempatan ini saya juga akan memberikan kepada bapak-Ibu sekalian. Ada tujuh tuntutan yang mereka ingin sampaikan kepada pemerintah pusat dan DPRK. Yang pertama, menuntut Dewan Pelagian Halian atau DPRK mencapai rancangan undang-undang ALHP, RUU Tanah Kerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan segera menyesalkan RUU Penghentusan Kekerasan Seksual, RUU Pemindungan Pekerjaan, Rumah Tangga, dan RUU Masyarakatan. Kedua, menuntut Presiden untuk meneluarkan PEPU mencapai rancangan undang-undang KPK dan menang-undang Superdaya Air. Kedua, menuntut yang kedua ini hanya sudah dilakukan subisional ini. Mudah-mudahan publik bisa mengerti kondisi apa yang sedang berproses dan semangat bisa menghormati. Yang ketiga, menuntut Presiden untuk memberikan sanksi pekas kepada pelaku, pembakaran ikutan, dan bahan-bahan oleh Indonesia. Yang keempat, menuntut Presiden Indonesia untuk membebaskan dan mengembangkan kriminalisasi akunis Papua, kejuangkan, dan bertanggung jawab atas pemulihan nama baik, setiap aktivis, dan menentukan segala intimidasi terhadap pencarian kapal Papua. Yang kelima, menuntut pemerintah untuk menjamin perlaksanannya pemberian jasa layan kesehatan melalui BPCS, Yang baik, dengan skema pemulihan yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagai pembagai pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan seluruh hakses Indonesia. Yang keenam, menuntut pemerintah untuk terus membutuhkan kasus-kasus penanggaraan masa lalu. Yang keempat, menuntut pemerintah untuk mengujurkan pendidikan yang demokratis, yang gratis, dan transparan dalam hal kewarnaan. Menghentikan komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan kasus pendidikan semakin sulit untuk diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia. Serta pemerintah pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan guru farmabel dan mengangkat guru farmabel golongan K2 menjadi BNS atau T3K, dan memoratoria kekejakan BPD bagi keputusan agar pemerintah. Poin-poin tutupan pasesua ini saya sampaikan di sini agar kita sama-sama mengetahui, dan tentu saja belajar apa yang menjadi keperiksaan tadi. Saya sudah menyampaikan keputusan mahasiswa ini kepada DPRK, khususnya kepada DPRK dan DPRK secara langsung, juga kepada pemerintah pusat. Semoga Bapak-Ibu yang menjadi wakil rakyat yang ada di Jawa Tengah, dan kepanjang tanganan partai yang ada di pusat, juga berkenan untuk meneruskan keputusan ini kepada wakil-wakil rakyat yang ada di pusat. Selain itu, saya mengajak Bapak-Ibu, khususnya para pemerintah dan seluruh anggota DPRK di Jawa Tengah untuk bersama-sama mencerpati situasi politik nasional pada akhir-akhir ini. Demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah ternyata makin terkacap untuk orban. Di Jawa Tengah, Alhamdulillah khususnya ada di Semarang, Demonstrasi berjalan dengan sangat damai. Ini semata-mata akan ada dihitungan dari masyarakat, dan tentu saja mahasiswa yang punya kelewasaan dalam menyangka ikan masjurasi. Bahkan sampai jatuh perubahan jiwa dua mahasiswa dikendari, dan lupa-lupa di berbagai tempat, ini yang berbanyak adalah pelajar dan mahasiswa. Konfei di Papua juga tidak kunjung selesai, malah semakin mingguruh dengan adanya perusahaan diwakilat. Sehingga menimbulkan korban dari catatan saya terakhir kemarin 32. Masa-masa ini adik, apabila salah tambah dua. Salah satunya ada seorang dokter asal boncang, berkursus trauma setiap. Selain itu data terakhir yang menerima, sudah ada empat orang warga Jawa Tengah yang tidak diwakil menang kembali ke Jawa Tengah, dan kembali sudah kita antarkan ke rumah masif-masif. Sejadiskan melakukan kembali 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 ke Jawa Tengah. Saya atas nama warga Jawa Tengah menyampaikan tugas kita yang mendalam untuk seluruh korban. Semoga amal baik, maafun, diterima oleh seorang ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan. Dan juga, saya tertanya, dari pihak aparat keamanan, juga akan menjadi korban. Maka segala sesuatu yang terkontrol, akan membaloi risiko ini. Mudah-mudahan, kita sempat bisa mendukung upaya untuk sama-sama menjaga penduduk di kondisi di Indonesia. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, situasi kulit ini, Bapak-Ibu, mendukung kepedulian kita sebagai bagian dari pemerintahan. Kita baru sadar, berapa pentingnya silaturahmi dan komunikasi yang baik, yang tanpa sekat, yang menampilkan batas-batas, berapa sosial, jabatan, apalagi keuntutan birokrasi. Maka saya berharap betul, semoga Dewan secara keseluruhan membukakan komunikasi seruas-ruasnya, baik melalui selalu anggil langsung dengan masyarakat, berolong-olong lesehan dengan perakian, maupun pembukaan kanal-kanal melalui media sosial. Jangan melelahkan sih. Karena sepertinya, kita harus masuk pada dunia ini, pada keadaan di Jumat. Mari kita ceritakan, jatuh ini beropisi yang pemerintah hanya dekat dengan rakyat, dan semangat bersama-sama menjadi solusi untuk kesejahteraan bahaya. Maka, dalam menyusun kebijakan publik yang repasitatif, pun musim dimulai dari partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pemangku kepernihan. Dari perwakilan masyarakat, kelompok anak, kelompok perempuan, hingga penyandang disabilitas, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kemarin mengingatkan soal prioritas dan proporsionalitas pembangunan. Ini yang seringkan dilupakan karena berbagai alasan. Misalnya, ketika merancang program pengurangan agar kemiskinan seperti tidak perlu, Pak Ketua tadi, Sambedan juga, dan kesenjangan antar wilayah, maka harus diwujudkan pada proporsionalitas untuk daerah yang miskin, karena agro tidak selalu berarti sama persis. Yang lebih membutuhkan banyak pendapatkan lebih. Dengan demikian, bil politik dalam penyusunan anggaran ini harus membuang jauh-jauh kepentingan pribadi dan kelompok. Penyusunan anggaran berdasar perencanaan yang baik, Jantan kemarin menyebabkan menjadi perencanaan pembangunan daerah terbaik tidak nasional. Inspektoran Jantan juga mendapatkan penghargaan terbaik nasional beberapa yang lalu. Salah satu faktornya, kami punya government resource management system yang mengontrol seluruh pelaksanaan pekerjaan secara berusaha yang perlu diperbaiki setiap tahun agar lebih sempurna. Ini adalah bagian dari cara mengontrol pelaksanaan api diri kita. Namun demikian, sistem menyala perancang. Sebaik apapun sistem jika sudah adanya tidak baik, pasti bisa diakali. Satu pelajaran baik yang kita dapatkan adalah masalah Pantuan Pembangun Insi 2018 pada beberapa kabupaten kota yang berindikasi disalahgunakan dan sekarang jandar-jandar pemeriksa yang sangat dikatakan. Saya sudah cek dari perencanaan hingga proses pengadangan sudah dilakukan dengan benar. Ternyata, dalam menjijikan ada juga anggota dilakukan sebuah pelan. Maka pertanyaannya, siapa yang bermain? Adakah pekerjaan yang menerima kajian berkaitan proyek adalah modus-modus korupsi yang sering terjadi di lingkungan bagi statif maupun eksekutif? Setidaknya, itu yang terlihat dari kasus-kasus yang ditanggannya aparat penyakit hukum, apalagi KPK. Ini problem mental yang terus menjadi perayaan kita. Tak bosan, bersahidat, kita selalu saling mengingatkan agar kejadian memalami tidak terulang lagi dan kita bersama-sama menuju kebaikan serta pemaduan yang kita cita-citakan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhubungan.